Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Muarajambi menganggarkan 2,1 miliar rupiah untuk pembangunan sumbur por, sumbur yang akan dibangun tersebut untuk mengatasi krisis aerobersi bagi warga. Selain menyalurkan aerobersi kepada warga yang mengalami krisis aerobersi pada musim kemarau, pemerintah Kabupaten Muarajambi akan membangun 13 titik sumbur por untuk warga. Belasan titik tersebut tersebar di Kejabatan Sekernan 5 titik, Mestong 3 titik, kemudian Kejabatan Jambi Luar Kota dan Sungai Gelam masing-masing 2 titik, dan Kumpi Ulu terdapat 1 titik pembangunan sumbur por. Disampaikan Kadis PUPR Buara Jambi Yul Tasmi mengatakan, untuk realisasi pembangunan sumbur por tersebut, sejauh ini basi dalam proses kontrak dengan pekerja. Pemkap optimis, pada tahun ini, bantuan sumbur por di daerah rawan kekerikan akan realisasi. Sementara besaran anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai 2 koba 1 miliar rupiah. Sementara untuk masing-masing sumur, ditaksir menghabiskan anggaran sekitar 165 juta rupiah. Sedangkan untuk pengelolaan sumur, nantinya akan diserahkan kepada pemerintah desa setempat. Dovia Putri Sanjaya, Jik TV melaporkan.